Salam Rahayu untuk semuanya. Untuk kalian yang baru hadir di channel kami, silahkan bantu perkembangan channel ini terlebih dulu dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan lainnya yang lebih menarik di video-video berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah dalam menikapi pembahasan kali ini. Selain Prabu Jayabaya dengan serat jangka Jayabayanya, masyarakat kita juga mengenal nama lain yang turut memberi ramalan tentang hari depan Tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dua sosok misterius yang seringkali disangkut pautkan dengan fenomena letusan Merapi ataupun gunung-gunung lain di Indonesia. Fenomena alam yang dalam frasa masyarakat Jawa dikenal dengan, Sabdo Palon Nagi Janji. Tapi, secara proporsional sejauh yang saya amati nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong dari dulu jauh lebih santer diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya. Alasannya jelas, Prabu Jayabaya adalah raja kediri yang riwayat hidupnya bisa ditelusuri secara pasti. Banyak rekam jejak atau napaktilas yang mengonfirmasi keberadaan beliau. Tapi, kalau Sabdo Palon dan Noyo Genggong, keduanya benar-benar masih abu-abu dan misterius. Kebenaran tentang ada atau tidaknya pun masih simpang siur. Sebagian orang bahkan menganggap Sabdo Palon dan Noyo Genggong hanya sebagai mitos belaka dan tidak benar-benar ada. Ada juga yang menyebut bahwa keduanya adalah sosok gaib sebagai pamomong Bumi Jawa. Sementara yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut, asumsinya tidak jauh-jauh dari sumber-sumber yang menyebut bahwa dua sosok ini merupakan punakawan atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi, atau Prabu Brawijaya kelima, penguasa terakhir Majapahit. Salah satu sumber yang mengonfirmasi kebenarannya adalah serat Sabdo Palon yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan Bumi Jawa, untuk kemudian pergi meninggalkan Tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan, antara moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar. Seperti yang termuat dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 tentang menuju ke selatan Jawa, dan Pupuh 16, tentang moksanya berbunyi, berarti kemudian Sabdo Palon menghilang sekejap mata sudah tidak terlihat atau kembali ke alam misteri. Peristiwa tersebut dalam Chandra Sengkala, dalam hitungan kalender Jawa, dikenal dengan sebutan Sirna Ilang Kertaning Bumi, jika diartikan tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Pemilihan nama Kertaning dan Bumi ini disinyalir diambil dari nama Sang Prabu sendiri. Tanda ini turut menguatkan kabar, bahwa kedua sosok tersebut merupakan punakawan dari Prabu Kertagumi. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang ada, siapakah sebenarnya kedua sosok tersebut? Apakah sosok nyata atau justru merupakan sosok gaib? Lalu apa hubungan antara kedua sosok tersebut dengan sosok Dang Hyang Semar Badranaya, atau yang biasa disebut Embah Semar? Sebab, kalau diperhatikan, ternyata ada banyak kesamaan kisah dua sosok tersebut dengan Embah Semar. Dari beberapa informasi yang saya himpun, ada empat asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Pertama, Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah sosok nyata, manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri, ternyata keduanya memiliki silsilah leluhur, yaitu masih keturunan dari Emputan Tular, yaitu penulis Kakawin Sutasoma yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabdo Palon adalah Dang Hyang Semar Nadha, lahir pada tahun 1328 Masehi, dan Dang Hyang Panawasikan, lahir pada tahun 1337 Masehi. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari dua sosok tersebut adalah terah para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual. Itulah kenapa keduanya kemudian menjadi penasehat bagi Prabu Kertabumi. Bahkan, ada yang menyebut keduanya sudah menjadi penasehat keraton sejak masa Diyah Rani Suhita, atau Ratu Ayu Kenconowungu dengan Raden Ratna Pangkaja, atau Damar Wulan, yang memerintah dari 1427 sampai tahun 1447, yang menggantikan Prabu Ikramawardana, yaitu Raja Kelima Majapahit. Berkat nasihat dan siasat dari keduanya, Raden Damar Wulan akhirnya berhasil menumpas pemberontakan dari Adipati Minat Jinggo yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Keraton Wetan Majapahit, atau Belembangan. Setelah Raden Damar Wulan menikahi Ratu Ayu Kenconowungu, dua sosok ini yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong resmi dilantik jadi penasehat keraton. Yang kedua, Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan sosok gait pamomong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa moksa keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran, bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada hanya bukti-bukti tinggalan Raja-Raja yang pernah diasuh. Misalnya, bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di sembarang tempat di Tanah Jawa. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita yang menyebut, ketika keduanya menemani Prabu Kertabumi bertapa di Gunung Lau, saat menjelang naik tahta ke Prabon, tiba-tiba saja seluruh lelembut yang ada di Gunung Lau mengatur sembah pada kedua sosok tersebut. Seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut itu. Ada juga yang menyebut, karena diakini sebagai pamomong bumi Jawa, keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir, yaitu utusan Raja Rum atau Turki Usmani, ketika hendak babat alas Jawa, yang konon waktu itu dipenuhi oleh lelembut-lelembut jahat, yang suka memangsa manusia. Yang ketiga, bahwa kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari Embah Semar. Secara nama, Sabdo Palong berarti ucapan atau keputusan yang tegas. Sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluasan. Jika disatukan, artinya adalah tegas tapi luas, luas tapi mengandung ketegasan, yaitu dua watak yang terdapat dalam diri Embah Semar. Dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebut bahwa Sabdo Palong dan Noyo Genggong pergi atau Moksa di selatan Jawa, yaitu di Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Embah Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Semar. Bahkan sering sekali ada foto-foto kepulan asap Merapi yang menyerupai bentuk Semar tiap kali terjadi erupsi. Berikutnya, sebenarnya hanya Sabdo Palong yang merupakan nama lain dari Embah Semar, sementara Noyo Genggong adalah sosok yang lain lagi. Asumsi ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palong dan Embah Semar yang sama persis. Sedangkan Noyo Genggong digambarkan jauh lebih kurus. Lebih-lebih lagi, dalam serat Sabdo Palong, yang cenderung banyak bicara kepada Prabu Kertabumi adalah Sabdo Palong. Termasuk pada frasa, Sabdo Palong Nagi Janji, sering juga orang menyebut Semar Nagi Janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdo Palong sebenarnya adalah satu sosok, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Dan yang keempat, Sabdo Palong Noyo Genggong, atau Embah Semar, seluruhnya hanyalah mitos dan cerita rekaan saja. Beberapa sejarawan mengatakan kalau serat Sabdo Palong itu ditulis oleh Raden Rombowarsito, pujangga masyur dari keraton Surakarta, yang juga dikenal sebagai seorang yang waskito atau bisa meramal masa depan. Jadi, kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri, sebagai bagian dari olah sastra agar lebih menarik buat dibaca. Dosen Filsafat Sejarah, Ustadz Nuryadin mengatakan, serat Sabdo Palong sebenarnya digubah oleh Prabu Kertabumi sendiri. Dan sama, kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan, manifestasi dari sang Prabu yang berdialog dengan pikiran dan batinya sendiri. Dua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan sang Prabu. Mirip seperti dalang yang seolah berbicara dengan wayangnya, padahal sejatinya berbicara dengan dirinya sendiri. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat admin bahas, mau percaya yang mana, saya kembalikan ke kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton!